Intro Masukkan kopsi gara mobil Ancama jadwal sekalian tinggi Wujud globalisasi yang masih tinggi Yaitu munculnya fenomena radicalisme Dengan upaya mendirikan Tapi lapangan Atau pemerintahan yang berbasis sekuler Berbasis Sebersandakan pada salah satu agama tertentu Baik oleh kelompok-kelompok Yang kemarin kita utah Negara Islam Indonesia Hati Dan kemarin yang menemukan di Lampung Dilekatan Dan lain-lain Hal itu menjadi ancaman nyata Bagi keutuhan NKM Terutama ideologi Pancasila Selanjutnya Dan itu Rangkaian proses pemilu yang akan kita sendorakan secara serta Yang tahapnya Juga dimulai pada hari ini Tanggal 14 Juni 2022 Terkait dengan dua fenomena tersebut di atas Tentunya kita dituntut untuk kita memprediksi Setiap potensi dan dinamika terjadinya Insya Allah pada tahun ini juga Pak Kapoda karena dua tahun ini kita tidak bisa membangun Sesudah berjadinya dengan Dasar Primot kemarin Alhamdulillah Sekarang lagi fungsi segera untuk jalan asfal menghidupi Dan insya Allah Tahun depan dilanjutkan lagi Karena repokusi Kita juga pusing Pak Kapoda Insya Allah 2022, 2023, dan 2024 Sudah mulai aman Dan terkendali Dan juga Pada kesempatan yang baik ini Kami atas nama Masyarakat Damas Raya Ucapkan terima kasih pada Bapak Kapoda Yang sudah hadir Untuk meresmikan Pertanian Cipropor Satu-Dumat Pada Sembar ini Semoga ini bisa menjadi semangat bagi kami Untuk menjalankan kogak pemerintah Dan juga izin jeneral kami Melaporkan Dan untuk pembangunan-pembangunan Damas Raya Termasuk Kemarin kita sudah rapat Dengan Pak Lengko Maritim Dan Menteri PU Untuk Lagi-lagi Terkendali Dari masyarakat Daringan Ini semua Butuh Kediasama yang kuat Dari pemerintah Karena ini Beda Pak Kapoda Kalau Yang dari Sikir-sikir Terkendali 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 Masyarakat Masyarakat Riau Dan Sumba Ini memang dari Bawang Supaya Memudahkan Perspektasi Dari masyarakat Dari masyarakat Dan Sikir-sikir Terkendali 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 Bisa Kita Melakukan Dengan Baik Karena Yakin Dan Percaya Insya Allah Dengan 130 Kilometer Yang kita Lajukan Itu 90 Kilometer Itu Adalah Haji Jadi Yakin Insya Allah Itu Bisa Kita Lajukan Karena Di Dalam Selaya Ini 20 Kilo 17 Kilo Haji Cuma 3 Kilo Insya Allah Itu Kemarin Juga Bacuan Jumatang Pulai Yang Diberikan Pak Presiden Satu Rupiah Kita Tengah Berkini Karena Pendekatan Sangat Baik Saya Dimbing Para Perkosinkan Inilah Kami Jaga Selalu Hubungan Dan Mudah-mudahan Dengan Pertamanya Dan Bata Yoni Dari Tengah Banyak Kami Melakukan Terbaik Bagi Dama Saya Kami 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 Terbaik Tengah Dan Terbaik 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 Laghat Dan Bapak Bupati Dan Bapak Kepolis Terbaik 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 Yang Pertama Tadi Saya Dengar Amanat Inspektor Bacara Yang Kerasa baik Doa Hal Yang Menjadi Kons carte In Yang Pertama Adalah berkembangnya paham-paham radikal yang bertentangan dengan ideologi yang berpotensi memecah NKM ini yang kedua adalah tahapan pemilih juga sudah dimulai artinya di setiap perbatasan provinsi kita harus menerima perkuatan khusus terutama kemarin dilatangkan oleh kelirahan radikal yang telah temukan di daubah tenda masyarakat kemudian yang lainnya adalah kita juga ingin membangunan sayap pelayanan dan campuran yang aman bagi masyarakat terutama di obat tenda masyarakat ini adanya polri dengan adanya kebelian segini itu akan sangat berkembang ekonomi bagi masyarakat setempat yang lain itu apalagi akan ada penambahan penambahannya ya logikanya demikian jadi kalau ada penambahan anggota polri tentunya jaminan keamanan lebih terwujud keamanan itu menjadi modal dasar tumbuhnya siklus sepenuhnya apakah itu pada skala nukron maupun makhluk jadi harapannya adalah dengan dibentuknya satu batalion di Kabupaten karena saya ekonomi itu pesan besar besar berbanding lurus itu rumus kemarin dari darmas layan kita proses hukum selebihnya yang sudah sadar dan kembali menyatakan sikap setia kepada NKM kita lakukan historis pembinaan mencetunya reaktif kita sudah dikonstitusi yang kita tidak boleh menjauhkan mereka dari pergaulan orang tetap mereka adalah saudara-saudara yang barangkali hanya salah jalan salah jalan mereka terbulu ini kita patut syukuri karena pada tahapan itu kita cepat menghubungi tidak sampai masuk terlalu dalam sampai pada militansi kita sudah bisa menghubungi keadaan 743 pembinaan itu pada sadar tanpa dipaksa mencabut baikat dan menyatakan kembali setiap Indonesia menurut perintah selalu tunduk pada pimpinan namika pentingan negara di Sumatera Barat saya lakukan jumat perut jadi ada beberapa tokoh maupun pengikutnya saya lakukan pendekatan-pendekatan seorang humanis tentunya saya sertai dengan tanda kutip ya warning kalau melakukan kegiatan yang sebabnya provokatif atau menjiarkan ideologi-ideologi selain Pancasila pasti akan saya posisi itu untuk di Sumatera Barat jadi sebelum muncul saya sudah berganti terima kasih 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 Demi kepentingan negara, Republik Indonesia Menurut perintah selalu, gunung para pimpinan Demi kepentingan negara, kita selalu sedia Saat serbosa Terima kasih